Oke, saya lanjutkan. Saya ulangi perkataan nubuatan dari YesGel. Aku akan memberikan hati yang taat, hati yang penurut kepada firmanku. Bukan hati yang keras, kepala, yang tidak mau penurut. Dan mereka-mereka ini nanti penghukumannya bukan dengan COVID-19. Tidak. Nanti itu di neraka. Penghukuman di neraka. Tapi kalau maut kematian, itu di dunia. Karena Yesus Kristus, Yesus Hamasya, Yesus Christus, Yesus Yesus, pernah mengalami kedatangan sang maut itu. Tapi maut akan dikalahkan oleh kuasa kebangkitan oleh Tuhan kita. Sudah terbukti. Dan dia sebelum naik ke sorga dikatakan apa? Aku akan pergi ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku banyak tempat. Dan untuk itulah aku pergi untuk nanti menjemputmu. Karena di rumah Bapakku engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Bukan di dunia ini rumah kita. Amin? Bukan di rumah. Di dunia ini kita hanya untuk sementara melalui proses untuk tinggal untuk selama-lamanya. Sebagai penutup, saya mau melantunkan Masmur 103. Kenapa saya melantunkan Masmur 103 ini? Ini sebagai saya mengucap syukur kepada dia sampai di desa ini. Masmur 103 ini ada 22 ayat. 22 ayat. Ini bagi orang Kristen sebetulnya harus bisa memahami. Atau mendalami atau ingat. Karena di Masmur ini dimuat dari bagai sendi-sendi kehidupan. Baik sendi-sendi kehidupan sebelum lahir. Maupun setelah manusia itu lahir. Bahkan manusia itu nanti setelah mati. Termasuk itu dalam Masmur 23 nanti. Itu juga harus kita jangan sampai lupa isinya. Masmur 23 itu ada 6 ayat. Tapi saya mulai dulu Masmur 103. Bisa dibuka Alkitabnya, Biblenya. Masmur 103. Dan Masmur 23 itu 6 ayat. Kalau kita ingat-ingat ini terus. Dan kita minta menjadi remah dalam hidup kita. Kita akan lebih kuat dari yang kuat sekarang ini. Kita lebih semangat. Dan semakin semangat kalau kita tetap mengingat Masmur ini. Karena ini saya selalu mengingatkan ini dalam pelayanan saya. Karena ini, sekali lagi saya ulangi. Ini berbenturan dengan kehidupan manusia sebelum lahir, sedang hidup, dan setelah mati. Sudah jumpa? Saya akan mulai dari ayat 1. Apa dikatakan di sana? Saudara-saudaraku hanya lihat saja biar saya lentunkan dengan baik. Mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan. Saya percaya dengan baik. Tadi saya katakan dengan kata mudah-mudahan. Sedikit dengan masalah mudah-mudahan. Terkadang iblis juga menggoda saya. Selalu mengatakan pakai mudah-mudahan. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Jesus Christ, Yeshua, Masyai, Cuih, Yesus. Jangan pakai mudah-mudahan. Tadkala engkau percaya sesuatu. Seperti kalau ditanyakan, apakah engkau masuk surga mudah-mudahan? Pak, saya masuk surga. Jangan ya. Dan Tuhan akan mengatakan, kasihan kalilah kau beribadah selama ini kalau engkau mengatakan mudah-mudahan aku masuk surga. Sebagai orang yang percaya harus katakan, aku yakin. Aku akan yakin masuk surga. Termasuk engkau kalau berangkat kemana, ke suatu tempat, kau berdoa. Ya Tuhan, mudah-mudahan roh kudusmu menyertai aku. Ya Tuhan, mudah-mudahan engkau menyertai aku dalam perjalanan. Sehingga aku mudah-mudahan sampai ke tujuan. Nanti, tahu enggak jawaban Tuhan kepadamu? Kira-kira apa jawabannya anakku? Ini anakku. Jawab dulu. Nah, tadkala engkau nak ku ujian. Tuhan, mudah-mudahan engkau menyertai aku belajar dan mudah-mudahan aku lulus dan mudah-mudahan nilaiku terbanyak. Tahu enggak jawabannya nanti? Jawabannya adalah mudah-mudahan aku menyertai dan memberkatimu dan memberi engkau pengetahuan kepintar sehingga kau lulus. Dan mudah-mudahan engkau mendapatkan nilai yang terbaik. Sakit enggak anakku hatimu? Sakitlah. Ya kalau mudah-mudahan Tuhan, wah usahlah, enggak usah berdoa lah aku. Ya, engkau yang berdoa sama aku mudah-mudahan. Ya jawab aku mudah-mudahan. Tadi iblis mencoba saya kata mudah-mudahan untuk saya mengertikan kata mudah-mudahan. Ya, banyak kali orang Batak itu khususnya kalau meninggal kasih kata-kata ketua. Ya. Saya yang giat, mak. Saya yang giat. Itu artinya mudah-mudahan. Ya. Kalian cepat terhibur. Dan kata-kata ucapan kepada orang mati seringkali mengatakan mudah-mudahan naik ke sorga. Enak kali mudah-mudahan ke sorga. Masa kan dia yang mengatakan mudah-mudahan ke sorga? Jangan pernah katakan mudah-mudahan. Kalau kau percaya, katakan iya dan amin. Kalau tidak percaya, katakan jangan mudah-mudahan. Tidak ada gunanya. Malah engkau malah kena kutuk. Tahu enggak kutuk 12? 12 kutuk dalam ulangan. Ya, 26. Ya. Bahkan ulangan 27. Kalau di Babel Basakaro itu ulangan 27 di situ. Ya, bahasa Indonesia ada di pertengahan itu. 12 kutuk ini salah satu adalah kutuk yang terakhir. Kutuk yang ke-12. Tahu enggak di situ? Terkutuklah orang yang sudah mengerti firman Tuhan tidak melaksanakannya. Terkutuklah orang yang sudah mengenal Tuhannya tapi tidak taat. Itu artinya itu. Lebih bagus engkau tidak kenal Tuhanmu di dalam Jesus Christ, Yeshua Messiah. Daripada engkau sudah mengenalnya tapi engkau tidak taat. Terkutuk. Dan apabila engkau terkutuk, 28 kutuk akan kenak samamu. Yaitu baca di ulangan 28. Itu ngeri kali itu kawan. 28 kutuk itu. Salah satu kepada kamu, eh generasi muda. Anak-anak muda laki-laki. Nanti kau menikah, seorang gadis perawan. Yang pertama tidur dengan istrimu bukan engkau. Orang lain. Itulah kutuk kau. Makanya orang muda, jagalah kesucianmu. Bagaimana keseorang muda mempertahankan kesuciannya, itu kata Raja Sulaiman, dengan mengingat firman Tuhan. Orang muda bisa menjaga kesuciannya, dengan mengingat firman Tuhan, dengan bersandar, dengan melakukan firman Tuhan. Tanpa itu, engkau tidak menjadi suci di mata Tuhan. Jadi saya, kembali kepada apa yang mau saya katakan dalam Masmur 103 tadi. Apa dikatakan di situ? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segerap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembusi dukmu dari lubang kubur, dan memakata engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, betul? Betul ya? Terus dikatakan selanjutnya? Apa? Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu sampai masa tuamu engkau kuat. Seperti pada bulung Raja Wali. Ini orang banyak tidak mengerti itu. Ya, termasuk orang menikah. Orang menikah itu kan hasrat daripada wanita dan pria. Telah dipenuhi, mereka menikah, tetapi tidak yakini bahwa Tuhanlah yang mempertumuhkan mereka. Dan pada saat mereka sudah dibaptis, baptiskan kudus sebagai suami istri, mereka tidak bertahan. Sehingga apa yang dikatakan daripada masmur ini tidak mengenai mereka. Dan mereka tidak kuat dan hancur oleh karena berbagi kesalahan. Tidak selamanya itu kesalahan pria, tidak selamanya kesalahan wanita. Tetapi Tuhanlah yang mengadili setiap rumah tangga nanti, apabila rumah tangga itu hancur. Kalau di dalam Matius Lukas itu, itu syarat-syarat perceraian ada dikatakan di situ. Jika tidak oleh karena jina, tidak pernah bercerai. Jika tidak karena jina, tidak akan pernah bercerai. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak akan pernah dipisahkan oleh seorang manusia pun. Tetapi jangan alasan kita karena jina, orang bercerai. Tetapi nanti Tuhan menjadi hakim atas orang-orang yang bercerai dalam perkawinan mereka. Tetapi Tuhan juga tahu akibat perjinahan, Tuhan juga tahu akibat perjinahan, bagaimana hancurnya seorang istri, bagaimana hancurnya seorang suami akibat salah satu yang berjina. Inilah yang terjadi banyak sekarang ini, Tuhanlah yang sebagai hakim mereka. Terus saya lanjutkan, saya sudah sampai di mana tadi? Apa kata-katanya? Tuhan menjalankan keadilan. Ya kan? Bagi orang-orang yang diperas. Dan Tuhan telah menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan tangannya kepada bangsa Israel. Betul? Nah, terus ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah, kasih, setia, dan rahmat. Tidak selalu ia menentuk dan tidak selamanya ia menendam. Seperti tingginya langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat dijauhkannya pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Karena dia tahu kita apa, dan dia ingat kita ini di butang. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin datang melintasinya, maka hilanglah ia. Bahkan tempatnya pun tidak mengenalnya dia lagi. Tetapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya kepada orang-orang yang takut akan dia. Dan keadilannya kepada anak cucu. Kepada orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat melakukan titah-titahnya. Pujilah Tuhan, hai malekat-malekatnya. Pujilah Tuhan, hai pembesar-pembesar yang jaga perkasa, yang melaksanakan firmannya dengan mendengarkan suara firmannya. Pujilah Tuhan tentara-tentara yang pejabat-pejabatnya yang melaksanakan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan tangannya di daerah segala kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Enak sekali ini 22 ayat. Kalau bisa saya melantunkan ini, anak-anakku ini masih cerdas ini. Masih muda. Otaknya masih encer istilahnya. Otak kami sudah mulai membeku. Istilahnya ya. Jadi kalau orang-orang tua sudah sering sulit untuk mengingat. Melantunkan. Tapi kalau masih encer, istilah encer itu sekarang ini otaknya. Coba nanti. Coba nanti kalau saya bisa ya. 22 ayat ya. Kalau bahasa Batak Tuhan dikatakan Pak Jocorho liturgi. Kan kalau Natal-Natal kan ada liturgi satu ayat paling kan. Tapi anakku ya. Satu perikop. Luar biasa. Dulu anakku tugas di sekolah. Tahu anakku ada tiga anakku. Sekarang mau sarjana. Anak pertama yang kedua sedang kuliah. Dan yang ketiga mau lulus dari SMK. Mau kuliah juga tahun ini. Setiap tugas pendidikan agama Kristen. Sering itu menyebut satu atau ayat firman Tuhan. Tidak dikatakan satu ayat. Saya tidak kasih mereka itu satu ayat. Satu perikop. Seperti dulu. Perikop yang gampang kita ingat. Tapi jangan katakan itu menghapal ya. Itu salah. Firman Tuhan. Jangan kau hafal. Firman Tuhan. Kalau engkau bisa ratusan ayat. Engkau ingat. Itu karena. Rema yang sudah dikasih. Kepadamu. Rema yang sudah menyatu kepada otakmu. Rema yang sudah menyatu kepada hatimu. Rema yang sudah menyatu kepada tubuhmu. Tulang-tulang sumusmu. Dan semua darahmu. Dan sel-sel yang ada tubuhmu. Firman itu sudah menyatu. Karena. Kapanpun dimanapun. Saudara berada. Saudara bisa melantunkan itu. Jadi mintalah kepada Tuhan. Nakku. Tolong Tuhan ini jadikan rema. Sehingga melebihi engkau menghapalnya. Itu maksud saya. Melebihi engkau menghapalnya. Jadi kalau saya bisa. 22 ayat 1 perikop. Cari dulu yang 3-3 ayat 1 perikop. Misalnya. Mas Mur 133. 3 ayat itu. Bukan 3 perikop. 3 ayat. Tadi Mas Mur 23. 6 ayat. Coba ini enak kali. Mas Mur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Indah ya. Ikuti ya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang menar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Ya. Engkau memberikan aku hidangan bahkan di hadapan lawan-lawanku. Engkau kasih aku makan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Sehingga aku mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam tenang di rumah Tuhan sepanjang masa. Enak sekali kan. Bahkan dikatakan sebelum dia mati. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu makanya saya bilang sebelum lahir sedang hidup. Dan setelah mati. Itu bisa kita lihat nanti dalam pembacaan mas murid. Jadi tidak panjang yang saya katakan. Ya saya pun dari kemarin sudah berkauk-kauk. Suara saya sudah berkeras. Saya pelayanan saya di penjara sampai sekarang ini. Bayangkan penjara itu seperti ikan rebus. Bagaimana ikan rebus tersusun? Begitulah sekarang orang-orang di penjara. Sakit. Setiap hari Kamis. Dan minggu saya masuk penjara. Ya. Nanti kalau saudara melihat bagaimana video pelayanan saya. Buka saja nanti channelnya. Penjara. Ingat ya. Penjara untuk perang salib. Tiga kata. Penjara untuk perang salib. Nanti keluar saya di situ. Nanti saudara lihat bagaimana khutbah-khutbah saya di penjara. Ya. Dari Youtube boleh. Ya. Di situ nanti akan saudara lihat bagaimana orang-orang di penjara. Dan sampai sekarang ini. Komitmen saya. Saya lebih fokus kepada pelayanan di penjara. Maka itu simbol daripada pelayanan saya adalah. Prison. Prison. Penjara. Untuk perang salib. Prison for crusade. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Dan saya akan membentuk juga komunikasi nanti. Prison for hospital. Ya. Eh bukan prison. Hospital for crusade. Rumah sakit juga untuk perang salib. Termasuk satu lagi-lagi. Advocate for crusade. Pengacara untuk perang salib. Jadi saya rindu nanti. Tiga ini saya bentuk secara bersama-sama. Dan tiga buku akan terbit. Ya. Doakan. Saya akan menerbitkan buku. Salah satu. Judulnya adalah. Kemana kah engkau setelah engkau mati. Kemana kah engkau setelah engkau mati. Dan buku yang kedua. Termasuk. Judulnya adalah. Dari Sion datang pengajaran dan keselamatan. Dari Sion datang pengajaran dan keselamatan. Dan yang ketiga. Yang berjudul dia. Saya agak ragu-ragu judul yang ketiga. Nanti saya sampaikan ya. Saya agak ragu-ragu itu judul yang ketiga. Tapi yang dua judul tadi sudah pasti. Dan hari ini saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Yang sudah memimpin kita ibadah pagi sekarang ini. Silahkan Pak. Kita akan masuk. Dalam dua-dua syafat kita.